Pada tahun 2018 lalu, Menteri Pertahanan Singapur Ng Eng Hen menyebut F-16 milik Indonesia dianggap sudah usang dan tak berguna. Banyak operator terkemuka F-16 seperti Singapura dan Israel yang mulai mempensiunkan jet tempur ini dari layanan, katanya. Meski mendapat cemohan dari Singapura, namun tak dapat dipungkiri jika F-16 Indonesia masih sangat tangguh dan berbahaya. Namun, walaupun demikian, Indonesia tetap meningkatkan pertahanan udaranya dengan memborong pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation, Pransis. Salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia saat ini yang membuat negara tetangga langsung melongo. Tak hanya itu, Indonesia juga membeli 24 unit pesawat tempur baru jenis F-15EX buatan Amerika Serikat, yang merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15. Dilengkapi dengan mesin modern, pesawat ini mampu membawa lebih banyak senjata dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya dan struktur pesawat yang lebih kuat. F-15EX juga dilengkapi dengan sistem radar canggih dan avionik lainnya, yang membuat pesawat dapat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang sangat tinggi. Pesawat tempur ini dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim. Menjadikan F-15EX sebagai salah satu pesawat tempur serbaguna dan paling canggih di dunia saat ini. Sementara pesawat tempur Rafale memiliki performa yang sangat baik dan sulit ditandingi dalam pertempuran udara. Pesawat buatan Perancis yang juga merupakan andalan NATO ini, termasuk dalam kategori pesawat yang hemat, mampu terbang dengan jarak yang jauh, dan dapat membawa berbagai jenis rudal maupun senjata canggih. Kehadiran pesawat tempur Rafale memiliki nilai strategis yang dapat memperkokoh kekuatan udara Indonesia. Pembelian pesawat ini menjadi bukti atas komitmen Menhan Prabowo untuk memberikan alutsista yang tercanggih dan terbaik bagi pertahanan udara Indonesia. Sebagai langkah awal, Indonesia terlebih dahulu mengakuisisi 6 unit Rafale, dan berencana akan mendatangkan 36 pesawat tempur Rafale lainnya. Dengan demikian, total pesawat Rafale yang rencananya akan diakusisi oleh Indonesia adalah sebanyak 42 unit. Tak main-main, di tahun 2023 Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menyelesaikan kontrak fase 2, yaitu pembelian 18 unit jet tempur Rafale, Perancis. Hal itu artinya, Indonesia tinggal menunggu kedatangan 24 pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation, Perancis. Yang diperkirakan akan tiba di tanah air pada tahun 2026. Jet tempur Rafale pesanan Indonesia ini mampu sebagai proyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi eksternal, misi serangan dalam, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot, tugas pencegahan nuklir, dan dukungan udara untuk pasukan darat. Rafale dilengkapi keserbagunaan, yaitu kemampuan dengan sistem yang sama untuk melakukan misi yang berbeda. Pesawat tempur ini dilengkapi mesin ganda M882 buatan S-Negma dan mampu terbang dengan kecepatan 1.389 km per jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!